Intro Selamat pagi pemirsa, bukannya semakin terang benderang persoalan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan justru semakin buram. Penanganan dan penyelesaian perkara yang sempat menghebohkan rakyat itu malah anti klimas tidak jelas junturungannya. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di sehariri Kamis 13 April 2023 dengan tema Pepesan Kosong Transaksi Janggal bersama saya Leonor Samusir. Editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Godensius Soehardi. Bang Godens, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat bang? Sehat sih, tidak kosong juga. Tidak kosong? Ini kalau bicara Pepes sebetulnya agak kurang pas karena kita di bulan suci Ramadan memang bulan puasa. Tapi menarik nih ketika diberi judul Pepesan Kosong Transaksi Janggal. Kita langsung ke editorial ya. Editorial juga kan menyoroti kasus 349 triliun. Dan di dalam editorial diberi judul pada pagi ini Pepesan Kosong Transaksi Janggal. Masalahnya begini Bang Godens. Kan di Indonesia ini, saya bilang saya lah ya. Saya tidak mau mengatakan rakyat. Tapi saya itu cenderung langsung mengatakan bahwa kalau itu masih dugaan pun, itu saya sudah mengatakan itu pasti ada kesalahan. Walaupun dibuktikan tidak salah, saya sudah berpikir bahwa itu pasti salah. Nah tetapi ketika kemudian kelihatannya 349 ini akhirnya malah Pepesan Kosong. Itu bagaimana kita bisa menerimanya Bang? Ya bagi saya yang pribadi ya, di sana itu ada persoalan harkat dan martabat seorang pejabat negara yang bernama Sri Mulyani. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Di dalam konstruksi kasus ini, seakan-akan telah terjadi korupsi di Kementerian Keuangan yang melibatkan anak buahnya Sri Mulyani. Kemudian di dalam perjalanan waktu, penjelasan yang disampaikan oleh Menko Polhukam itu kan berubah-ubah, yang semula dikatakan ada dugaan korupsi, kemudian ada dugaan pencucian uang. Sekarang ini sudah ada kesepahaman bahwa data yang digunakan oleh Menko Polhukam maupun Sri Mulyani, ini Menteri Keuangan itu datanya sama, hanya cara melihatnya yang berbeda. Nah, kenapa tidak dibicarakan dulu untuk menyamakan cara melihatnya. Oke. Toh, Sri Mulyani di dalam Komite TPPU itu anak buahnya. Anggota juga. Anak buahnya, Menteri Keuangan. Kenapa tidak dipanggil sih? Iya, ini memang menjadi apa ya, saya jujur masih juga bingung sebenarnya yang benar itu yang mana itu. Dan kalau bicara dengan banyak orang, mereka juga jadi bingung. Ada yang yakin bahwa ini benar nih korupsi, sekarang diumpetin. Tapi ada juga yang yakin, itu hanya karena ada motif-motif lain, motif politis mungkin. Nah, itu bagaimana Bang? Tapi satu yang pasti, Leo. Ketika pertama kali diungkapkan kasus, mula-mula itu kan 300 triliun, kemudian berkembang menjadi 349 triliun. Masyarakat geram gitu kan, kemiskinan terus mendalam gitu ya, mendalam gitu, kemiskinan, tetapi kok tega-teganya korupsi, karena di penjelasan awal itu kan korupsi ya, dugaan korupsi 349 triliun. Ini kasus terbesar pada abad ini kan, sehingga guncanglah republik ini. Tapi toh dalam perjalanan waktu, dengan penjelasan Sri Mulyani yang sangat-sangat sistematis dan logis, bisa dipahami oleh semua masyarakat, seperti berbalik arah sekarang. Karena itu editorial mengatakan, mestinya sesama penjabat negara itu berbicara baik-baik di dalam, diselesaikan di dalam, sebelum diungkapkan keluar gitu. Kita akan bedah atau kita akan bahas itu ya, Bang Godian, dan pemisah inilah editorial media Indonesia untuk hari ini, Kamis 13 April 2023, PP San Kosong, Transaksi Janggal. PP San Kosong, Transaksi Janggal. Bukannya kian terang-benderang, persoalan transaksi mencurigakan, 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan justru semakin buram. Penanganan dan penyelesaian perkara yang sempat menghebohkan rakyat itu, malah anti-klimaks. Tidak jelas juntrungannya. Ketika Menko Polhuka Mahfud MD, mengungkapkan adanya transaksi janggal ratusan triliun rupiah, di lingkungan ke Menkiu pada 8 Mart lalu, publik terkaget-kaget. Saat itu, Mahfud menyebut nilanya 300 triliun rupiah. Masyarakat marah, geram, terlebih karena ruang publik sedang disesaki berita banyaknya pejabat ke Menkiu yang berharta tak wajar. Di lain sisi, masyarakat juga senang, girang, karena ada menteri yang berani membeberkan transaksi mencurigakan tersebut. Ada harapan begitu kuat agar ia ditindaklanjuti dengan langkah hukum yang tegas untuk menindaki pihak-pihak yang terlibat. Tapi harapan itu nyatanya salah alamat. Yang terjadi, kasus transaksi mencurigakan di Kemenkiu justru menjadi ajang silang pendapat antar pejabat. Mahfud di satu pihak berhadapan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di pihak yang lain, Mahfud bersikukuh bahwa ada penyimpangan serius dalam transaksi tersebut. Meski kemudian menegaskan bahwa bukan korupsi, tetapi tindak pidana pencucian uang yang terjadi, tetap saja ada dugaan kelancungan hebat di sana. Pada rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR pada 29 Maret, Mahfud bahkan menyebut apa yang disampaikan Sri Mulyani sebelumnya di Komisi 11 jauh dari fakta. Sri Mulyani menjelaskan, dari 349 triliun rupiah transaksi yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sejak 2009 hingga 2023 hanya 3,3 triliun rupiah yang benar-benar berhubungan dengan pegawai Kemenkiu. Itu pun masih perlu pendalaman karena transaksi termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual-beli aset, dan jual-beli rumah. Begitulah dua pejabat beda pendapat. Celakanya, keduanya berada di bawah payung yang sama. Sama-sama di Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud sebagai Menko Polhukam menjabat Ketua dan Sri Mulyani sebagai MenQ menjadi anggota di Komite itu. Celakanya lagi, perbedaan pendapat itu berangkat dari data yang sama. Data dari PPATK. Itu pula yang diakui Mahfud dan Sri Mulyani ketika dipertemukan di Komisi 3 dua hari lalu. Yang berbeda cara membacanya, metode mengklasifikasinya, sehingga apa yang disajikan ke publik juga berbeda. Beda membaca data adalah hal yang normal. Yang tak normal ialah ketika perbedaan itu tak lebih dulu diselesaikan secara internal, tapi langsung diumbar ke halayak. Bukankah Mahfud bisa dengan sangat gampang berkoordinasi dengan Sri Mulyani sebelum mengumbar adanya dugaan transaksi janggal? Kenapa dia langsung membeberkan data transaksi yang ternyata tak lebih dari pepesan kosong itu? Kita khawatir kecurigaan anggota Dewan bahwa Mahfud punya motif politik benar adanya. Seorang pejabat negara, terlebih sekelas menteri, pantang asal berucap karena setiap ucapan yang keluar dari mulutnya akan selalu berdampak. Pejabat mesti berhati-hati dalam berbicara, apalagi jika menyangkut masalah yang sangat sensitif. Pejabat tidak boleh berlaku semaunya, tak bisa ngomong duluan urusan belakangan. Sembarangan bicara dapat mengerus kepercayaan rakyat dan itulah yang terjadi dalam kasus transaksi mencurigakan ini. Kredibilitas ke MenQ yang terlanjur dicap buruk akibat perilaku buruk sejumlah pejabatnya menjadi semakin buruk. Butuh waktu lama, perlu usaha ekstra untuk mengembalikan kepercayaan itu. Harus kita katakan, rakyat kecewa dengan babak-babak akhir drama transaksi mencurigakan yang digaungkan makhfud. Wajar pula banyak yang menolak dan tak lagi berharap dengan langkah makhfud membentuk satuan tugas guna mengusut transaksi janggal Rp349 triliun itu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyerahkan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Min Indonesia. Dan sebelum kita berdialog, Bang Gordens kita mau bertanya juga saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV Indonesia. Ya Pak Saud, ini Rp349 triliun sudah dijelaskan beberapa hari yang lalu oleh Menteri Keuangan. Ada rinciannya, kita juga masih belum tahu ya maksudnya apakah itu sudah cukup lengkap atau cukup detil atau seperti apa. Tapi kelihatannya sejauh ini orang melihat jadi kelihatannya Rp349 ini bukan kasus ya atau kalaupun ada kasus sebagian tapi sudah ditangani sebetulnya dan sedang dalam proses. Kalau Anda lihat apakah kemudian akhirnya Rp349 triliun ini menjadi pepesan kosong atau menjadi sesuatu yang sebenarnya berguna untuk memberantas korupsi atau penyalahgunaan wewenang, Pak Saud? Ya, sekali lagi kan kalau kita bicara pemberantasan korupsi itu kan paling minim kan dia harus punya tiga syarat ya yang disebutnya transparansinya baru kemudian dari sana ada akuntabel akuntabel itu pasti harus ada detail-detail pentingnya kalau diantaranya gitu. Kalau saya selalu bilang kan by name, by address itu jelas kalau laporan PPATK di bagian akhir setiap laporan PPATK selalu tertulis semua instansi yang dimintai melaporkan harus memberi feedback yang baru yang ketiga adalah selain tadi transparan akuntabel yang berikutnya adalah bebas dari komplik kepentingan. Di 349 ini kelihatannya tiga-tiga hal itu ada masalah Iya kan? Mulai dari transparansinya akuntabelitinya kemudian komplik kepentresnya Nah ini kan komplik kepentres kan ujung-ujungnya pasti nanti korupsi Jadi maksud saya kalau kita lihat dari sisi koordinasi lah katakan itu yang disebut jangan kan di komite ya di luar komite itu kan sebenarnya ada forum lagi yang disebutnya komunitas intelijen Jadi semua badan-badan negara yang ada unit intelijennya mereka mempunyai institusi yang disebut komunitas intelijen Jadi di luar dari komite ini saja kalau intelijen itu kan day by day Anda harus bekerja day by day Jadi kalau intelijen beacuke intelijen negara, kepolisian kalau mereka bekerja dengan baik ini mestinya tidak terjadi karena ini kan 2023 2009 sampai 2023 Jadi saya sependapat dengan editorial ada masalah memang editorial hal secara sederhana soal manajemen bernegara baru kemudian ada indikasi-indikasi konflik kepentres dalam pengertian di luar dari interest menyelesaikan angka yang tidak jelas itu baru mix management dan seterusnya kira-kira gitu Ini kalau nanti misalnya bisa terang-benerang ya bahwa well ada kurang bicara ada kurang koordinasi mungkin dari 349 triliun itu memang ada kasus tapi tidak sebesar itu apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini Pak Saud dan bagaimana mencegah hal serupa terjadi kalau ternyata ini adalah hasil dari kurang komunikasi, kurang koordinasi yang ada di para pejabat negara kita Pak Saud Ya ini kan di bawah satu koordinasi yang saya selesai bilang tune endotopnya kan presiden jadi artinya dengan angka yang begini besar dan kita tahu indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 40 ke 34 ini wajar saja kalau publik menjudge karena biasanya publik itu lebih wisdom karena publik itu biasanya dia transparan dia apa yang dia pikirkan dia tulis di whatsappnya dia dia tulis di twitternya dia publik itu lebih countable sekarang ini karena sembarangan ngomong juga dilaporin ke polisi gitu kan publik tidak punya konflik of interest jadi wisdom crowd yang disampaikan oleh publik kita harus juga paham karena memang ada dua ada dua institusi katakan tiga institusi yang tidak diorkestrasi secara baik oleh kepala negaranya ini kan pemula ada di situ sebenarnya jadi maksudnya presiden harus memastikan koordinasi komunikasi antar para bawahannya atau pembantunya ini lebih baik di hari-hari ke depan begitu Pak Saud iya iya terutama karena ini kita bicara pendaharan negara ini kalau Ibu Sri Mulyani tidak kerja kita ini susah pada bagian lagi kita harus cekkan balans Ibu Sri Mulyani makanya waktu awal-awal itu yang saya bilang di angka 349 ini yang harus bertanggung jawab secara besar sebenarnya Sri Mulyani karena memang sudah dilaporkan oleh PPATK saya berpikir jangan-jangan setiap ada laporan Ibu Sri Mulyani menyelesaikan tapi mungkin tidak kirim feedback sehingga kemudian PPATK kirim lagi mana kasus yang ini dia akumulasikan dari tahun 2009 sesuai dengan permintaan yang saya bilang tadi setiap surat PPATK itu di bawah paling bawah itu ada tulisan apa yang Anda lakukan apa yang ini Anda harus beritahu kita mungkin bisa jadi pelaporan tidak masuk dan kita juga harus detail kronologis penyelesaian dilakukan Ibu Sri Mulyani seperti apa detail-detailnya itu yang kita kan belum sampai ke sana oke kita harap memang ada koordinasi lebih baik karena kalau tidak sejujurnya saya khawatir Pak Sawat ini bisa melemahkan semangat anti korupsi juga kalau kemudian ini kan semacam cerita gadis kecil bertudung merah itu Pak yang suka teriak serigala serigala tapi tidak ada ketika benar-benar ada serigala akhirnya orang tidak percaya lagi dan dia dimakan serigala itu jangan sampai semangat melawan korupsi jadi tergerus gara-gara ini ya Pak Sawat ya iya dan cerita yang Bung Leung sampaikan itu sering saya dongengkan selama di KPK saya karena itu oke itu soal itu geritas gitu baik-baik kita tunggu berarti kelanjutan dari kasus ini sementara ini terima kasih mantan pimpinan KPK Sawat Situmorang sudah mencerahkan kami selamat pagi Pak Sawat iya pagi singkat dulu Bang Gwono sebelum kita jeda kalau melihat kasus ini sampai saat sekarang apa yang kita bisa pelajari sebetulnya Pak iya yang dikatakan Pak Sawat soal orkestrasi ya harus ada konduktor di sana yang disebut presiden dalam sebuah negara kalau setiap orang yang memainkan alat musik itu suka-sukanya bunyikan sendiri bunyi nada yang dihasilkan adalah nada sumbang tidak sambung ya itulah yang terjadi pada hari ini bagaimana koordinasi diantara lembaga-lembaga negara diantara para pembantu presiden itu begitu buruknya diselesaikan dibicarakan dulu keluar setelah mendapat reaksi baru diselesaikan ke dalam kenapa tidak diselesaikan ke dalam dulu baru bicara keluar sehingga tidak menimbulkan kegaduhan ini kan kadung gaduh yang membuat orang juga bingung beberapa teman mengatakan ke saya persepsi mereka kepada Menko Polhukam kepada Menteri Keuangan itu sejauh ini mereka orang-orang baik orang-orang jujur orang-orang bersih dan mereka jadi bingung teman-teman ini bahwa loh ini kok orang bersih orang bersih kok malah jadi semacam berbeda pandangan di depan umum pula itu bagaimana saya juga memiliki persepsi seperti itu saya selalu beranggapan dan akan tetap beranggapan bahwa Mahfud ini orang baik mungkin pasokan datanya yang kurang baik karena itu pantas kalau ada yang mengatakan ada motif politik dibalik semua ini akhirnya jadi ada kecurigaan itu tetapi saya harus katakan bisa saja Mahfud juga mendapatkan data yang berbeda atau memberikan tafsiran atas data yang sama dengan Sri Mulyani tapi berbeda sehingga menimbulkan kegaduhan kalau saja Mahfud sebelum berbicara itu bertemu dengan Sri Mulyani mungkin lain ceritanya tetapi kita tahu kan Mahfud ini adalah seorang pendobrak dia tidak punya kepentingan apa-apa selalu bicara apa adanya sehingga dipercaya orang kalau Mahfud sudah bicara pasti tuntas bagaimana dampak dari peristiwa ini kepada satu hubungan antar lembaga antara Kementerian Keuangan dan Kemenkopol Hukam lalu yang paling penting yang kedua bagaimana dampak dari peristiwa ini kepada kepercayaan masyarakat dan juga semangat anti korupsi kita bahas di bagian berikut selepas jadah dan bisa tetaplah bersama kami editorial media Indonesia kembali selesai selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus special tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih mbak negeri ibu menteri ibu menteri atau pak iban kayaknya semua ini orang udah gak bisa dipercaya lagi saya ingin kalau ini hanya cuma pepesan kosong saya minta bapak kapoli atau bapak jokowi turun tangan peksan nih orang ketidanya siapa yang bener kasihan negara kasihan rakyat bang rakyat gak bodoh-bodoh amat bang saya melihatnya atau jangan-jangan mungkin tiga orang ini tidak bermasalah tapi orang-orang di sekitarnya jangan-jangan ya ibu ipung ya begini bang kalau saya menduganya memang tiga orang ini tidak bermasalah bang tapi saya melihat pertemuan ketiga kemarin yang lengkap dengan kabar resmi sama jaksa agung sama itu hanyalah ceremonial bang sudah selesai di belakang layar jadi jangan sebut lagi ya nanti kalau pertemuan di komisi tiga kita damai aja kita udah gak percaya bang negeri ini udah negeri rusak kayaknya mohon maaf ya bang makasih terima kasih ibu ipung di bali untuk pendapat ibu selamat pagi kelihatannya sudah mulai ada yang gak percaya nih tapi kita coba bertanya lagi ke pemirsa metro tv berikut ada di medan sumatera utara ada pak sukiwi pak sukiwi selamat pagi ya selamat pagi ibu lio selamat pagi pak suharti pagi silahkan pak sukiwi pendapatannya pak bagaimana pak ini transaksi janggal ini kelihatannya jadi pepesan kosong atau pepesan yang bisa dinikmati dengan enak ini bagaimana pak sukiwi ya awalnya ini rakyat semua menanti-nanti karena apa semua rakyat sudah kagum lihat pak mafut wah Indonesia muncul seorang yang idealis yang berani ya dimana dia katakan bahwa Indonesia di masa sekarang ini adalah yang paling korup kemudian dia katakan lagi kalau dana pertambangan itu tidak ada celah korupsi maka setiap rakyat setiap keluarga tidur di rumah saja gak usah kerja bisa dapat 20 juta sebulan kemudian lagi muncul ada dana janggal yang di kemengkiu ini waduh rakyatnya semangat berapi-api hebat ini hebat pak mafut tapi tiba-tiba kok sandiwaranya kok timbul jadi pepesan gitu pepesan kosong ya ini permainan apa yang rakyat sangat kecewa loh hari ini jangan-jangan permainan kalian di atas itu ya sehingga menimbulkan rakyat tidak percaya seperti yang dikatakan ibu-ibu itu memang kita tidak percaya lagi melihat pemerintah ini kalau ada permainan ini kalau ada yang mengatakan begini pak sukiwi sebenarnya tiga orang ini maksudnya Menteri Keuangan Menko Polhukam Kepala PPATK memang orang-orang yang capable orang-orang yang bisa dipercaya punya integritas tapi kelihatannya timnya atau orang-orang di sekitarnya yang mungkin salah menyajikan data atau menerjemahkannya sehingga akhirnya ada silang pendapat ini yang membingungkan masyarakat kalau anda setuju atau tidak dengan pendapat seperti itu pak kiwi kalau saya sangat tidak setuju karena apa kita tahu Menteri Keu Menko Polhukam dan pak Ivan di PPATK ini bukan orang-orang biasa mereka ini orang-orang profesor orang-orang pintar semua gak mungkin mereka menelan menelan masukan-masukan itu ini sepertinya sudah ada kong-kong-kong bahwa nanti kita ah udah lah kita damai aja lah ini kembali lagi kepada Presiden lah hanya Presiden yang bisa mengambil tindakan tegas dalam bagian ini serius gak untuk memberangkas korupsi ini terima kasih terima kasih pak terima kasih pak sukiwi di medan sumatera utara untuk pendapatan anda pak selamat pagi di belakang pak sukiwi ada pak ondo di bekasi jawa barat pak ondo selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi pak ondo silahkan pak pendapatan iya bila ada tiga pendekar baik bertemu maka di suatu waktu salah satu dari pendekar itu ingin disebut terbaik dan lain-lain saya melihat saya dalam hal ini kasihan kepada Bapak Presiden ya Pak Jokowi disuguhi keributan-keributan dari mereka susambo irjen jual sabu dari rapail kemudian ada pemilu di usur terima ada under 20 gagal ada KPK memberhensikan direkturnya ada kasus 349T ini aneh sekarang saya bilang 349T ini transaksi mencurigakan diduga PPPU bukan tiku-tiku ya saya bilang ini PPPU kalau sekertari tanggota bicara hal yang sama tapi data beda ini kita perhatikan dulu mereka membacanya pakai kacamata apa apakah merah apakah hitam apakah rembuk kelangi atau putih jadi saya melihatnya disini ada tujuan-tujuan tertentu kalau ketua yang benar dan baik adalah dia pertanggung jawab atas kekeliruan sekertarisnya atau anggotanya jadi bila gagal maka itu kegagalan ketua tetapi bila berhasil maka itu bukan keberhasilan ketua tapi keberhasilan daripada sekertaris dan anggotanya 349T ini akhirnya akan menghasilkan pansus terbentuknya satgas satgas dibentuk untuk memerisa satgas ini buat saya sebagai rakyat aneh lucu capek terima kasih terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda selamat pagi Pak jangan capek juga Pak tetap mencintai negara ini kalau kita dengar pendapat dari pemirsa Metro TV ini Bang Godin kan ini kan akhirnya jadi ada beberapa hal ya tadi Bu Ipung mengatakan ah ini semua sandiwara ini sudah diselesaikan di belakang layar kalau Pak Ondo juga bilang ini aneh lucu bagaimana ini Bang Godin ya saya meminjam istilah Ibu Ipung ya ini seperti negara dongeng negara dongeng oke mengapa disebut negara seperti negara dongeng karena undang-undang sebetulnya sangat jelas dan tegas tidak perlu ditafsirkan yang lain-lain hasil analisis PPATK itu disampaikan kepada aparat penegak hukum dan itu yang sudah dilakukan selama ini disampaikan ke KPK kepada kepolisian dan kepada kejaksaan agung memang dalam beberapa tahun terakhir itu hasil laporan PPATK itu jarang sekali ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti itu di bawah 60% oh datanya begitu ya data data yang ada seperti itu ini datanya benar tidak jangan-jangan nanti berubah-ubah terus juga seperti status ini itu yang disampaikan oleh PPATK kepada Komisi 3 beberapa waktu lalu oke tetapi yang ingin saya katakan kadang-kadang tidak bisa ditindaklanjuti oleh perat penegak hukum itu karena data yang disampaikan oleh PPATK itu tidak terlalu valid oh dalam kerangka itu dalam kerangka itu mestinya komite PP TPPU yang dipimpin oleh Mahfud ini tidak lagi berperan untuk menyelidiki kasus karena penyelidikan kasus itu harus menjadi kewenangan aparat penegak hukum APH ya walaupun walaupun di dalam komitenya yang dipimpin oleh Mahfud itu anggotanya juga sebagian besar ada aparat penegak hukum ya ada kejelasan agung di dalam situ ada kepolisian di dalam situ ada beacukai ada pajak di dalam anggota tersebut nah kita hanya mau mengatakan janganlah sekali-sekali membiasakan diri menyelesaikan persoalan yang terkait dengan hukum ini secara musyawarah dan mufakat penyelesaian secara adat seperti inilah yang membuat bangsa ini tidak pernah keluar dari persoalan korupsi korupsi itu walaupun dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa yang mestinya diatasi bukan dengan cara-cara biasa tetapi yang dilakukan pembentukan Satgas Komite TPP Uni inilah cara-cara biasa bukan cara luar biasa kalau mau luar biasa serahkan semua data yang ada itu kepada aparat penegak hukum biarkan itu diselesaikan di meja hijau sehingga disana ditentukan siapa bersalah tidak siapa yang tidak bersalah kalau sepanjang kasus ini yang digembar-gembarkan kepada masyarakat justru yang disudutkan itu adalah Sri Mulyani tidak saja sebagai Menteri Keuangan tetap juga sebagai bendahara negara sebagai bendahara negara disana ada korupsi tentu ini persoalan besar yang mencoreng dan juga tadi saya katakan kasus ini justru mengerus wibawa Sri Mulyani martabat Sri Mulyani yang selama ini kita percaya satu-satu yang Menteri Keuangan yang dipercaya di dunia ini Sri Mulyani Tadi Pak Onut dari Bekasi Jawa Barat Bang Godin sampai mengatakan begini di bagian awalnya kalau ada tiga pendekar kalau mereka bergaul nanti lama-lama ada yang mau ingin disebut pendekar terbaik nah ini saya kasihan kepada Presiden yang menjadi atasan dari tiga pendekar ini ini bagaimana Bang Godin sepertinya tidak perlu kasihan juga kepada Presiden karena Presiden sampai saat ini kan belum turun tangan untuk kasus ini ya saking percayanya kepada anak buah anak buahnya jadi diserahkan kepada anak buah Bang Godin ya kalau di dalam konstruksi undang-undang dasar 45 itu pemimpin tertinggi di dalam pemerintahan itu adalah Presiden perbuatan anak buahnya itu menjadi tanggung jawab Presiden harus memilai alih kepala pemerintahan tadi saya umpamakan sebagai apa orkestra ada konduktor konduktor itulah yang menentukan kemana irama musik yang dimainkan itu kalau ada yang terlalu kuat kurangin kekuatanmu yang terlalu lemah naikkan kekuatanmu begitu ya di sini Presiden belum memperlihatkan apa seperti konduktor yang baik itu tadi Bang tapi ini kan akhirnya kalau tidak dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dengan terang benderang kan akhirnya rakyat jadi bingung yang salah ini siapa mungkin terbalik ke lu ya bagaimana Bang rakyat sudah tidak bingung lagi setelah menyaksikan apa yang terjadi di komisi 3 di sana ada Mahfud di sana ada Sri Mulyani ya memang pintar sih Sri Mulyani tapi kan begini Bang ini kan apa kalau untuk saya saya bilang ini buah si Malakama Bang ketika ternyata misalnya katakanlah Sri Mulyani salah misalnya maka ini kan bisa mengerus kepercayaan kepada bendahara negara pajak dan segala macam masyarakat kan jadi bisa jadi enggar tapi kalau kemudian ini juga kena ke Mahfud MD yang selama ini kita percaya betul adalah orang yang jujur orang yang benar dan punya kemampuan beliau profesor juga ini kan akhirnya juga jadi kontraproduktif kepada kepemimpinannya yang membawahi juga salah satunya masalah hukum bagaimana itu Bang ya mungkin pelajaran yang baik buat rakyat itu jangan mengadaikan semua kepercayaan itu dilihat-lihat juga kasusnya di dalam kasus ini kita harus katakan elok nih kalau Mahfud itu menyelesaikan persoalan ini selaku ketua komite TPPU itu menyelesaikan secara internal sebelum ini diledakkan ini kan seperti bom waktu nih tiba-tiba dibomkan dan mengesankan Sri Mulyani itu pada posisi yang sangat terpojok gitu tetapi setelah Sri Mulyani menjelaskan di komisi 3 kok pintar ya atau jangan-jangan tadi sebelumnya sebenarnya ada juga informasi tapi ini informasi over bahwa jangan-jangan karena di kasus Sambo Pak Mahfud itu mencetuskan blung begitu dan akhirnya bergulir dan terbuka semua itulah yang membuat Pak Mahfud akhirnya jadi percaya diri bahwa ini ini barang ini ini pasti ada korupsi ini ada kejahatan sehingga dicetuskan juga lah pertama angkanya memang 300 bulat kemudian di sekian hari kemudian berubah menjadi 349 jangan-jangan kepercayaan diri seperti itu Bang yang membuat akhirnya Pak Mahfud mencetuskan kasus ini ya pada satu sisi kita harus katakan bahwa bangsa ini membutuhkan orang-orang seperti Mahfud yang ceplos-ceplos tetapi terkait dengan kasus-kasus tertentu apalagi yang berhubungan dengan bendaharan negara tentu perlu lebih selektif lebih berhati-hati lebih berhati-hati tidak semua yang dikatakan Mahfud itu benar tidak semua yang dikatakan sermulian itu salah karena itu masyarakat sekarang itu sudah pintar apalagi ketika menyandingkan data masyarakat menjadi paham tetapi saya katakan dan mestinya ini tidak diselesaikan secara kekeluargaan di Satgas Komite TPPU serahkan saja kepada aparat penegak hukum biarlah hukum yang berbicara bagaimana ujung dari kasus ini kita bahas di bagian berikut Bang Godin dan Pemisah tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini Pemisah Bang Godin ini kan kasus yang besar ya 3,49 triliun ada yang pernah menggambarkan itu wah luar biasa deh itu magnitudenya tapi kalau kemudian ternyata mengecil begitu rupa sehingga misalnya kasusnya katakanlah di dalam kasus terakhir kan diduga mungkin 3 triliun begitu ya 3 triliun juga bukan sedikit tapi kan ini akhirnya berpotensi mengerus kepercayaan masyarakat supaya itu tidak terjadi Bang Godin bagaimana pertama-tama kita katakan dalam kasus ini siapapun yang menang itu akan menjadi arang yang kalah menjadi abu ini kasus yang tidak ada guna yang yang sebaiknya diserahkan kepada aparat penegak hukum ketimbang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat apalagi diselesaikan secara apa secara musawarah mufakat di dalam satgas komite TPPU di dalamnya itu ada penuduhnya ada yang tertuduh di dalam itu bersatu di dalam satgas itu aneh jadi aneh ini yang pertama yang kedua ini pelajaran besar ke depannya perlu bijak lisan aparat pemerintah ya jangan segala sesuatu itu digemor-gemborkan keluar sebelum diyakini betul kebenarannya sehingga orang tidak mengatakan asbun yang ketiga kepada masyarakat juga jangan menggadaikan seluruh kepercayaan kepada para pejabat yang pada akhirnya di dalam kasus ini sangat terlihat bahwa pada akhirnya semuanya tahu sama tahu gitu untuk kasus ini gitu tahu sama tahu sehingga diselesaikan di dalam komite tapi penyelesaian hukum oleh APH aparat penegak hukum apa masih bisa bang terjadi bang karena kan kalau lihat yang diduga ada kasus ini kan sudah dari tahun 2009 14 tahun yang lalu ini kasus selama 14 tahun yang sebagian kasusnya itu sudah diselesaikan oleh Menteri Keuangan sudah diselesaikan sebetulnya sudah diselesaikan bahkan sudah ada yang dipenjara dayus itu termasuk dalam kasus ini oh begitu kasus tambunan ini kan dari akumulasi menjadi besar karena itu kita katakan memang penyelesaian yang paling bagus itu oleh perat penegak hukum karena bisa dipertanggungjawabkan secara hukum kalau tuduh-menuduh seperti yang dilakukan sekarang ini kan hanya menimbulkan polemik dan memberi kesan bahwa ada yang ingin memanfaatkan momentum ini karena di tahun politik siapa tahu ada gainnya itu untuk menjadi ya mungkin bahapres atau apa gitu kan hal-hal seperti ini yang harus dicegah karena itu belajarlah untuk menjaga lisan jangan sampai lisan itu mendahului akal itu aja sih di instansi-instansi yang terlibat kan kita akhirnya kalau saya sih melihat ini ada hikmahnya juga PPATK akhirnya kita tahu bahwa sekian laporan laporan hasil analisis itu diberikan menurut PPATK banyak yang tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum harusnya kan ada perbaikan setelah peristiwa ini kira-kira itu bisa terjadi tidak ya komite TPPU ini dibentuk oleh kepres itu untuk mengkoordinasikan tindak lanjut dari temuan PPATK kan di dalamnya itu ada kejaksana agung ada kepolisian penegak-penegak hukum ada penegak hukum di sana kan mestinya mereka lah yang menindaklanjuti diselesaikan kalau tidak selesai ditanyakan jangan-jangan komite ini tidak pernah bekerja selama ini kita kan pencuriganya jangan ketika ribut kasus ini baru kita dengar oh ada komite ini yang senang bekerja jangan-jangan bekerja bang tapi mungkin hampir tidak pernah ngopi bareng sehingga akhirnya komunikasinya kurang lancar itu doang bang ya mungkin pengaruh covid kali ya oh iya kerja dari rumah masing-masing jadi diam-diam gitu koordinasi susah tiba-tiba itu meledak kasus kan iya padahal mafud itu ketua komite anggotanya sudah mulihani kenapa gak diselesai di dalam aja atau pada saat covid itu kan kita kebanyakan pakai zoom bang zoom itu kan kadang-kadang suka hang begitu kan sinyal hilang begitu akhirnya komunikasi kurang lancar ya karena itu perlu penyelesaiannya secara jelas bila perlu di DPR itu diselesaikan sesuai dengan kemenangannya baik pansus bisa dibentuk tetapi yang paling penting itu aparat penegak hukum mulailah bekerja ya kita tunggu ujung dari kasus ini bang godin susu ade terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi bang baiklah kami bisa harus kita katakan rakyat kecewa dengan babak-babak akhir dari drama transaksi mencurigakan yang digaungkan mafud md wajar pula banyak yang menolak dan tidak lagi berharap dengan langkah mafud untuk membentuk satuan tugas atau satgas untuk mengusut transaksi janggal 349 triliun rupiah itu mari kita doakan supaya akibat dari peristiwa ini tidak melemahkan semangat anti korupsi dan juga tidak mengerus kepercayaan kita kita harus percaya bahwa pemimpin kita mengusahakan kesejahteraan kita saya Leonor Samusli terima kasih yang sudah menyimak editorial media ini satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda kejujuran Anda dan juga komunikasi satu sama lain selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi selamat pagi